Intro Hasil survei lingkaran survei Indonesia LSI Dini JA menunjukkan pasangan calon nomor urut 3 datang Supriyatna Sahrul Gunawan atau BEDAS teratas dalam elektabilitas sampai H2 Pilkada Kebatan Bandung 2020 Paslon BEDAS tercatat mendulang 45,7 persen elektabilitas unggul jauh dari paslon nomor urut 1 Kurnia Agustina Usman Sayogi atau NU dengan 28,2 persen Sedangkan paslon nomor urut 2 Yena Iskandar Maswenatep atau Dahsyat berada di urutan terakhir dengan 14,0 persen Hasil tersebut tak berbeda jauh dari survei lembaga yang sama 2 pekan sebelumnya Netika itu paslon BEDAS meraih 45,9 persen NU 28,9 persen dan Dahsyat 13,4 persen Penelit senior sekaligus direktur eksekutif citra komunikasi LSI Network DINIJA, Toto I. Zulfatah mengatakan hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada pergerakan elektabilitas yang dinamis hingga sepekan terakhir jelang mencoblosan Semua kandidat dilansir sudah dalam kondisi dukungan yang relatif stabil Dari pengalaman LSI DINIJA melakukan ratusan kali survei Kata Toto, posisi elektabilitas dengan selisih di atas 19 persen Dalam H7 seperti terjadi di Kabupaten Bandung Biasanya tidak pernah mengubah posisi urutan pemenang Menurutnya dinamika hanya mungkin akan terjadi pada selisih perolehan suara yang lebih mendekati urutan di atasnya Toto menambahkan hanya ada tsunami politik dan monipolitik yang biasanya mengubah drastis posisi elektabilitas seperti itu Kenaikan elektabilitas pasangan paslon BEDAS yang juga terpilih pada pemilihan yang berkategori Strong Supporter Dari sebelumnya 24,5 persen menjadi 29,9 persen Terima kasih telah menonton!